20% dari Fakultas Ketangan Universitas Lampung Mangkurat dan adik-adik mahasiswa, magister dari Fakultas Ketangan Universitas Lampung Mangkurat, Pak Sandi dan staf pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali ini sudah bertemu. Ini setahun yang lalu, perbuatan yang lalu ya, Bu, ya? Datang. Setahun yang lalu, ya. Ya, makanya senang. Jadi, baru seman kemarin saya itu ke Medan itu ya, Bu. Kemedan, ya itu, Kuliah Kimiakasyum. Ya, saya senang ini apa, dibintang-bintang ini. Saya sebabnya ingin langsung datang ke sana ini sebenarnya. Ingin lihat ini apa, di sana seperti apa, main-main ke sana ya. Ya, ini mungkin suatu waktu mungkin ya, silaturahmi ke sana. Ya, jadi, ya memang apa, ya, kehutanan. Ya, dimanapun ketemu orang kehutanan, ya seperti itu. Jadi, ya apa, nuansanya sama, ya, Bu. Nah, jadi, ke satu, apa, korps rimbawan ini terasa itu, ya, bu, korsa rimbawannya. Ya, ini harus dijaga. Jadi, ada empat korps yang kuat, korsanya. Yang pertama itu, Angatan Darat. Yang kedua, Lembaga Kepausan. Yang ketiga, Komunis Internasional. Keempat, ya, kehutanan itu. Jadi, ya, ini yang dianggap paling kuat di dunia ini, ya, Bu. Ini, ya, Bu. Persaudaraannya ini. Ya, ini, sudah bukan waktunya, apa ini, ya, Bu. Ini, apa, UB, ya, ini, UB, ya. Kita harus bersatu ini, ya, Bu. Uni Eropa saja bersatu, ya, Bu. Setahunnya banyak lagi, ya, tuh. Nah, ini, kita harus bersatu. Jadi, ya, ini sebenarnya sama ini materinya dengan setahun yang lalu. Jadi, apa, cuma mahasiswanya beda ini, ya. Ya, jadi, ya, saya diminta dari Pak Kaprodi, ya, karena sistem di, apa itu, Magister S2 Kehutanan UGM ini, apa, Pada akhir studi, mahasiswa itu diwajibkan untuk publikasi ilmiah di jurnal. Ya, jadi, apa, meskipun cuma levelnya submit. Nah, submit, ya, Bu. Jadi, itu masih, apa ya, masih ringan itu, ya, Pak Seno, ya. Submit, terus baru itu tinggal beda, ya, Bu. Beda kalau under review, ya, itu. Itu bisa signifikan mengurangi, ya, Bu, apa, kejebak masa studi, ya, Bu. Kita nggak mau terjebak, jebakan Batman, ya, ini, ya, Bu. Makanya, ini, ya, Bu, masih submit saja. Yang penting masukkan di jururannya, entah itu dirijik atau enggak, ya, Bu. Jadi, ini memang aturan, sebenarnya di aturan direktorat itu memang, ini, ya, Bu, sampai under review, ya, tapi nggak tahu, ini, Bu, di S2 UGM ini submit dulu. Jadi, kalau di S3 memang, ya, ini, wajib itu, ya, Bu, harus wajib itu, apa, dan itu, itu pun statusnya accepted. Nah, ini, apa, diterima. Jadi, seperti itu. Jadi, apa, ya, jadi, apa, jadi, mungkin istilah jurnal ini bagi saudara, mungkin, apa, bagi beberapa mahasiswa ini kurang familiar. Saya saja itu menulis di jurnal itu ketika S3, ya, Bu. Itu karena kepepet, ya, kalau enggak gitu, ya, enggak lulus, gitu, ya, Bu. Baru menulis di jurnal, ya, Bu. Tapi yang generasi sekarang ini, ya, Bu, S1 pun sudah mulai, apa, banyak yang sudah, apa, menulis. Jadi, apa, di, entah itu karena kewajiban dari, ya, Bu, Tungguri Donor dan sebagainya, sehingga menulis. Dan ini, apa, semakin lama, semakin banyak, ya, Bu, proporsinya. Dan saya, saya kemarin di USU juga seperti itu, ya, ya, Bu, ternyata mereka, ya, ini, apa, apa itu, ada program. Jadi, ada direktorat khusus itu yang menangani itu. Jadi, gaweannya, ya, gaweannya, apa, pekerjaannya itu mentelengi, ya, komentar, apa itu, ya, Bu. Oh, apa, mentelengi, ya, Bu. Ya, memperhatikan, wah, itu, ya, Bu, memperhatikan perenkingan. Wah, itu, ya, Bu, perenkingan. Sekarang, USU sekarang peringkat berapa? Bibometrik. Terus, ketika turun, ya, itu, rektornya, itu, apa, bingung, wah, dipanggil dia. Wah, ini kenapa kok USU turun? Wah, ini kan USU harusnya ini yang paling tinggi di seluruh Sumatera. Wah, ini, jadi, itu yang, ya, ga tenang dia, ya, apa, karena ini, apa, ini dengan bibliometrik tinggi, tapi pemberingkatan yang lain turun, wah, ini, ya, yang diikutnya yang mana, ini kan lama-lama gila sendiri, itu, apa, pemberingkatan, ada macem-macem, gitu, apa, itu, apa, ini, tai, turun. Dikti juga bikin pemberingkatan sendiri, ya, apa, ini, ya, itu, ya, itu, apa, memang beberapa tahun seperti itu, apa, sebegitu, tapi, tapi, muaranya itu ternyata ini, apa, di jurnal ini, ya, ya, apa, jadi, apa, jadi, kenapa kok seperti itu, jadi, apa, ya, karena harus diakui bahan bakarnya itu, ya, mahasiswa pasca, jadi, kalau S1, nggak mungkin, suruh tulis, coba, di jurnal, itu, jadi, S1 itu, kompetensinya hanya, ini, apa, melakukan penelitian dengan metode yang sudah ada secara benar, nah, itu, ya, tapi, kalau S2 dan S3, ya, lebih dari itu, ya, ga bisa, apa, kayak S1 itu, ga bisa, ya, apa, makanya, ini, ya, apa, SDM yang banyak ini, ya, perlu, ini, jadi, tadi sudah di, apa, dihitungung Pak Sandi, jadi, biodiversity, ya, di, apa, jadi, kalau penelitian di Jawa, ya, kebanyakan, ya, jati, terus, apalagi, mahumi, ya, jadi, 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 apa, kalau Kalimantan, ya, memang, ya, kita-kita sama-sama belajar, ya, di, apa, kalau Diktor Karpase terlengkap, ya, ada di Kalimantan itu, ya, di, apa, jadi, kalau mau belajar Diktor Karpase, ya, ini, di, fakultas-fakultas ketanah, ada di Kalimantan itu, ya, di, apa, ya, di, jadi, kalau kita googling, apa, wood properties, sore, apa, Diktor Karpase, ya, itu, itu, masih banyak yang peneliti Malaysia, wah, ini sangat disayangkan, ya, apa, coba ini nulis satu-satu, di jurnal kan, itu bisa, ngangkat, gitu, buk, gitu, apa, ya, itu, apa, ya, UGM, kok saya malah, kan, gitu, ngelantur, ya, ya, sekalian juga, aja, apa, ya, jadi, ya, jadi, apa, jadi, mahasiswa ini, ya, researcher, jadi, apa, jadi, kalau nanti ada tesis, ya, itu, berarti melakukan, gini, apa, melakukan penelitian, jadi, melakukan penelitian itu, nanti, apa, kemeluarannya adalah, gini, apa, disebarkan, ya, disebarkan itu, ya, ini, apa, bisa, dalam, ini, apa, bentuk publikasi, nah, ini, apa, salah satunya tadi jurnal itu, ya, jurnal, itu, apa, ini selalu sebutnya, aja, atau direct application, misalnya, apa, TTG, apa itu TTG, teknologi, tepat guna, ya, ini, misalnya, apa, ini, ini, bukan harus teksis itu, ya, apa, kadang, itu TA, tugas akhir, ya, apa, di, di diploma itu, ya, apa, nggak harus bikin penelitian, tapi, misalkan, bikin kompor yang, bisa nyala tujuh jam, wah, itu, apa, tanpa areng, wah, itu, ya, itu TTG itu, apa, tepat guna, itu, itu, apa, tekas akhirnya itu, bikin kursi yang, apa, ya, diduduki bisa, apa, tidur, ya, itu, apa, langsung tidur, ya, itu, apa, nah, itu, tempat guna, seperti itu, atau ini, apa, teman-teman yang, di, sosial, ini, apa, bisa, ini, apa, kekebijakan, ya, terus, endingnya adalah, pengembangan, apa, pengembangan keilmuan, jadi, apa, jadi, kalau sudah publikasi, jadi, ada, macam-macam ini, jadi, apa, ada jurnal, ada proceeding, ada textbook, atau buku teks itu, dan yang ini, apa, laporan, tesis, gitu, dan sebagainya, ya, ini, jadi, yang, apa, yang sekarang di S2 itu adalah, sekarang ini, kalau di sini, harus submit, nah, jadi, apa, ujian S2 aja, nggak cukup, ketika judisium harus, sudah menyertakan bukti, telah, apa itu, telah, ada balasan dari, pengelola jurnal, telah, menyerahkan, ininya, apa, naskahnya, ya, terus, ini, apa, ada proceeding, ya, ini, apa, proceeding, ada jurnal, ini, salah satu, ini, apa, bentuk publikasi primer, jadi, ada primer, dan sekunder, ya, ini, apa, ini proceeding, di, ini, 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 contohnya masalah kepenting kayu Indonesia, ini, apa, proceeding, pernah dengar istilah proceeding? Pernah, ya, jadi, apa, jadi, seminar, nah, bareng-bareng, terus digumpulkan semua, itu, itu, itu proceeding, nah, terus, ini ada yang, ada editor, ada non-editor, ada yang nasional dan internasional, seperti itu, terus, ada lagi jurnal ini, jadi, apa, yang istilahnya, ada istilah peer review, jadi, apa, penilaian setara, terus, ada internasional-internasional, ada impact faktornya, ini, ini, macam-macam, ini, ada, apa, modelnya, ada review, original, data yang, apa, penelitian primer itu, ada yang review, dan, dan, sebagainya, ya, ini, jadi, tidak harus datanya yang baru, pemikiran baru pun bisa, contohnya ini, review ini, review ini, itu, ngumpulkan paper-paper yang, apa, tema tertentu, misalkan, apa, perkembangan orang, hutan, selama 20 tahun, karena, penanaman sawit, dikumpulkan paper-paper, 50 paper, dibikin review, ya bisa ini, apa, jadi paper review, ini, ini, review boleh nggak, Pak Sandi, kalau di S2 kita ini, untuk jadi syarat, mengukurkan kewajiban ini, atau harus original, oh, jadi, apa, ya, review-nya orang hutan, padahal, tesis-nya itu, bikin top, wah, ya, nggak nyambung, ya, Pak, ya ini boleh, ya ini, ya ini, selama ini, ya, Pak, yang namanya paper, harus yang original ini, padahal, ya bisa ini, cuma yang ini, kadang lebih susah, ini, review ini, harus ngumpulkan banyak, dan sebagainya, bahkan, yang review ini, seringnya, malah undangan, jadi, apa, mereka yang dianggap, apa, apa, mumpul di situ, diundang untuk bikin paper review, wah, ini, ya, 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 kadang minimal 20 naskah, dan sebagainya, itu, ya, kalau saya malah belum pernah ini, bikin review ini, ya, saya mainnya cuma di, ini, original ini, ya, ya, terus ada impact factor, ini, jurnal itu, ya, ya, kayak, apa, ya, kayak sepak bola itu, ya, jadi, Liga Premier, apa, yang kasta tertinggi, itu, ya, ada, setelah Premier, apa, ya, buat Premier Liga, yaitu Italia, Spanyol, apa, ya, kayak gitu, atau Liga Amater, ya, juga ada, ya, apa, jurnal, ya, kayak gitu, ada Sinta 1, sampai Sinta 5, ini, ya, 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 semakin, apa, tinggi itu, ya, semakin susah, di, ini, apa, semakin susah, ditembus, ya, ini, ya, ya, semakin, apa, jorinya, semakin guntingnya, semakin, ini, apa, semakin tajam, ya, ini, ini, ciri khas di jurnal itu, adalah, nah, ini, apa, ada peer review, jadi, apa, ini, sentis, ya, ini, mungkin mahasiswa, ini, ini mahasiswa, dan dosenya, ini, misalnya, gitu, ya, terus, mahasiswanya disuruh nulis, terus, apa, ya, penulis, terus, dikirimkan ke, editor, itu jurnal, di, di unlam, namanya apa, jurnalnya, atau, di, eh, ya, jurnal hutan tropis, ya, Anda, jurnal tropis, juh, berarti ya, ya, juh, jurnal hutan tropis, Anda masukkan ke, juh, tapi, nanti, apa, editor jahsa ini atau apa pemimpin redaktinya akan membaca ini bagus ini kalau bagus diteruskan misalkan temanya tadi orang hutan dicari ini apa ahli yang bener-bener orang hutan ini bener gak ini apa penelitiannya datanya ini aneh gak nah itu apa ya terus wah ini ternyata ini apa datanya cuma gitu-gitu aja ini cuma ngulang-ngulang aja penelitiannya sudah pernah dilakukan ini ya dikembalikan wah ini kembalikan lagi ini kurang kuat ini kalau ingin masuk ke JHT ya nambah data dulu seperti itu ya di review terus ya di review kemudian ya ini apa kalau sudah diperbaiki ini baru di jurnal jadi kadang ini yang lama ini jadi kalau nunggu pay review nunggu accepted wah itu gak lulus-lulus nanti memang bener ini jadi kalau memang accepted ya harus 6 bulan sebelum lulus ya sudah itu ya dimasukkan ke ini ke JHT nya itu ya ini apa ini apa jadi ini ada istilah publikasi atau mati ya ini apa jadi kalau dulu jaman apa revolusi kemerdekaan ada apa merdeka atau mati nah sekarang ini kalau dipeneliti ya publikasi atau mati ya itu apa jadi dua itu bagaimana supaya dapat dana ya dapat dana bikin penelitian dipublikasikan dapat dana lagi penelitian lagi publikasi lagi melewat review jadi ini ini bulet ini kayak gitu itu apa cuma kalau gak publikasi ini ya ya mati bener ini apa enggak enggak ya jadi jadi kalau dosen sekarang dosen ya kayak gitu jadi apa jadi asisten ahli zaman saya dulu asisten ahli itu nah ini cuma laporan penelitian itu sudah bisa naik pangkat 20 tahun yang lalu sekarang yang kasihan itu dosen-dosen baru itu mau naik pangkat harus nulis paper di jurnal dengan first author nah ini prosedur gak boleh wah ini harus jurnal kenapa kok jurnal ya karena tadi kalau jurnal itu ada jurnalnya ini jadi jadi kalau prosedur itu kayak karnaval itu jadi anda nulis apa berajenis jati 0,9 itu mungkin gak apa-apa itu tapi kalau yang tahu beneran di peer review ini gak mungkin jati 0,8 ini jati paling top itu 0,7 berajenisnya ini apa panjang seratnya 2 meter itu kalau prosedur bisa lolos tapi kalau peer review peer review beneran gak mungkin lolos jadi jadi kenapa kok ini apa di kepangkatan dosen pun sekarang prosedur ya gak dianggap ini untuk jadi penggukur kewajiban jadi apa ya ya kok ya peris beneran ya kok nanti beneran dari publikasi jadi dari ASTN ahli ke lektor juga gitu ke lektor kepala harus first author jurnal nasional terakritasi minimal satu sebagai first author nama pertama nah itu jadi GB oh GB apa GB apa guru besar nah itu satu aturan baru itu 1 paper first author di jurnal internasional dengan impact faktor minimal 0,15 nah ini makanya kalau gak nulis gitu ya ya perus beneran mati beneran apa enggak ini apa dia enggak naik pantat ini jadi ya ini ya ini publikasi jadi sekarang juga gitu jadi jadi di UGM itu untuk menaikkan apa menaikkan ini rankingnya ya itu dia pakai publikasi ini jadi sebagai jadi kalau sudah publikasi diberi insentif jadi publikasi Indonesia ini ini baru maaf ini di komputer satunya ternyata lain-lain ya jadi Indonesia ini sebenarnya tinggi jadi apa tinggi outputnya cuma nah ini jadi apa ini ada tetapinya jadi di skobus itu ada Ki-1, Ki-2, Ki-3, Ki-4 levelnya kayak Sinta-1 sampai Sinta-5 jadi yang paling tinggi itu adalah apa Ki-1 jadi Indonesia itu ternyata tinggi itu kalau papernya itu yang Ki-3, Ki-4 atau Proceeding nah ini jadi ibarat pemain sepak bolanya banyak tapi mainnya di Liga Amatir ternyata ini wah ini ya memang banyak jadi ini memang apa di apa di Indonesia 10 tahun yang lalu kayak gitu memang apa diubus cara paling gampang untuk apa peringkat naik peringkat dalam dengan Proceeding itu jadi kenapa beberapa tahun lalu banyak apa seminar terus Proceeding terindeks kopus wah itu hampir semua fakultas melakukan seperti itu yaitu yaitu cara paling mudah untuk menaikkan ranking tadi yang apa webometrik atau apa itu apa paling mudah jadi tapi keutaran yang mudah itu ya kayak teknik itu dimana-mana ada itu seminarnya apa fakult di andalas bikin di ini bikin jadi orang bisa keutaran paling apa mapegi atau apa itu ya jadi enggak enggak sebanyak itu lah teman-teman pertanian biologi dan sebagainya ya itu sudah cukup mendongkrak Indonesia cuma ya ini kembali lagi ini ternyata yang dengan Taiwan dan Malaysia ini masih yang level-level tinggi ini masih kalah kita ya ini yang kemarin juga ini mengapa kalah ya ini contoh yang paling gampang ya ini pernah dengar istilah ini enggak pocong gombel ini 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 hantu-hantu yang ada di pulau Jawa ini 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 kalau disana apa yang namanya ya yang mirip-mirip jangan-jangan sama ya eh eh ya puyang apa puyang namanya ya nanti nanti coba di googling puyang di googling scholar nanti yang keluar siapa itu yang meneliti ini yang pocong gendruwe ini ternyata yang meneliti banyak malah orang Belanda ini kan ini harusnya kalau urusan demi-demitan kayak gini ini kan kita lebih ahli apa daripada orang luar itu ini ya mungkin lebih ahli tapi enggak nulis ya itu loh jadi yang ketika di googling yang muncul orang Belanda ini puyang yang kan di googling muncul orang Malaysia malah padahal disana saja enggak ada ya seperti itu jadi mungkin lebih tahu kita cuma ini apa enggak sampai ke level tadi mungkin cuma submit saja enggak sampai beneran ini abis nah ini ya jadi kenapa S2 dan S3 itu muaranya ke sana ya ternyata pemerintah itu menginginkan akademi kita itu lebih lebih berwibawa ini emangnya digelontor ini dengan dengan dana-dana itu jadi Indonesia itu jumlah penelitinya banyak jumlah prosesnya banyak daripada Singapura daripada Malaysia tapi giliran pemeringkatan wah ini ya ini kok nomor bunci terus ini ya poh kenapa seperti itu nah ini ini ada beberapa ini ya poh penelitinya ini yang malus neliti wah ini peneliti malus neliti wah ini repot ya poh ya ini apa mungkin rajin tapi tidak punya kemampuan menulis ya ini ya poh ada kemauan tapi ya ya kurang mampu ya kalau kurang mampu ya ikut ini workshop ini sekarang wah itu ya salah satu cara ya atau ini dia itu rajin apa rajin nulis dan sebagainya cuma ya itu pakai bahasa apa Indonesia kalau bahasa Indonesia ngerti ya cuma orang Indonesia saja jadi ketika nulis puyang itu yang sitasi ya orang Indonesia saja tapi kalau ditulis bahasa Inggris yang baca ya ini dari sini sampai kutub putara bisa baca semua ini kemungkinan di sitir bisa tinggi ya ini apa ya ini apa atau di jurnal nasional itu tidak banyak yang terindeks internasional ini juga mengurangi ya ini apa ini memang aneh ya poh beberapa ukuran menerima Nobel highly cited nah ini apa ya ini apa citasi terus dan seterusnya ini ya ini apa ini apa pengalaman saya dalam publikasi jadi ada beberapa paper yang di jurnal internasional kisah 1 kisah 2 kisah 3 kisah 4 ini terus ini apa jurnal nasional ini juga saya pernah ini apa menulis di sana sebagai first author ya cuman jahat belum gak jahat ya nanti kita masukkan ke jahat nah apa nah ini apa jahat nah terus ya ini apa ya ini sebenarnya kalau kita ingin masukkan ke jurnal apa itu yang apa dibutuhkan ya ini apa sebenarnya yang apa pemimpin ingin jadi apa will stand up to be review jadi tadi itu apa dikasih ahlinya itu tidak ada kontroversi apa datanya itu valid dan sebagainya terus ini apa original research ya ini apa original research jadi apa ya jadi ada apa original itu penelitian yang ini apa belum pernah dilakukan sebelumnya jadi ada levelnya itu ada level apa kontribusi ada level originality jadi apa originality atau novelty jadi kalau apa penelitian anda ini apa misalnya orang hutan apa populasi orang hutan di hutan apa misalkan dimana apa di apa di daerah terdekat apa orang hutan di sana eh ya Kaltim terus penelitian berikutnya mindah lokasi populasi orang hutan di Kaltim nah kayak gitu tuh istilahnya ini apa kontribusi jadi datanya yang belum ada menjadi ada itu boleh gak seperti itu boleh kalau S1 wah kalau sekedar mindah apa mindah lokasi atau orang hutannya diganti misalnya misalnya diganti lokasinya sama atau orang hutan dan lokasinya sama metodonya yang diganti nah itu itu di S1 gak masalah harus sifat kimia kayu jati ditumbuh dibantul terus bantulnya diganti gunung hidul nah misalnya ya boleh gak apa-apa itu levelnya kontribusi tadi ya apa yang ada jadi tidak ada ya tapi kalau novelty gak bisa seperti itu di S2 dan S3 gak sepeda itu jadi bisa boleh bisa sifat kimia kayu bantul pindah kurang rogok boleh tapi harus tambahin parameter lainnya agar membedakan dengan ini sehingga tidak dicap oleh editor ini ini mengganti kita ya apa cuma ganti lokasi ini apa atau pasangan diri pindah kurang apa biasa nih nah burung nah ini apa dongan burung di utama nasional merubut diri terus diganti taman olosinya gunung merapi nah itu S1 gak masalah karena S1 levelnya tadi apa bagaimana belajar meneliti dengan metode yang benar tapi kalau S2 itu malah kadang S2 S3 mencari metodenya itu bagaimana bikin meneliti burung secara cepat nah ini apa biasanya satu menit berapa burung kalau gak mati ini ini merekayasa keker kekernya bunuh kulernya dapat bisa dapat 5 wah itu nah itu seperti itu S2 S3 itu ya interesting itu jurnal reduksif jadi disesuaikan dengan ini apa konsumennya jadi saya pernah 6 tahun di jurnal Muguh Tanah jadi apa gitu ada ada paper masuk anu apa masalah ake nah ini apa ake di daerah sekitar hutan ini ternyata kalau anu apa yang dibahas itu malah ake nya bukan masalah hutannya ini apa sudah kita kembalikan ini gak cocok ini apa gak sesuai skup terus ada lagi yang ini apa pemeliharaan kura-kura apa kura-kura kalau kura-kura nya sudah bener itu ya di taman nasional ini sudah masuk ke hutannya tapi ketika dilihat isinya itu kok malah ini apa lebih ke cara meliharanya cara nasi makannya wah ini ke hutannya gak apa ini apa jadi ini lebih cocok ke jurnal biologi ya pernah kan tadi terus ini apa mengeringkan kayu ternyata yang dibahas itu malah koilnya itu koil agar listriknya hutnya ini tapi kayunya malah gak dibahas loh malah ini jurnal elektronik kalau kayak gini memang ya bener untuk neringkan tapi gak sesuai gak sesuai ya terus ini apa aktif research area nah ini apa ya ini yang sedang hot itu apa sekarang ya misalnya kalau di apa kalau di Jogja sini biasanya itu yang hot ya kok yang hot ya itu gunung merapi panas gunung merapi meletus ya memang hot itu ya tapi gunung merapi meletus itu ternyata ini apa apa pengaruh terhadap penyebaran penyakit dan apa hama terus bagaimana pengaruh terhadap kekuatan kayunya itu kena lahar panas itu aktif area itu atau sekarang kalau di Kalimantan mungkin sawit itu ya mungkin ya sawit itu di perambahan ya apa di hutan diganti sawit jangan-jangan malah ini ekologinya semakin baik wah itu ya siapa tahu itu aktif area ternyata ini diganti sawit ini malah malah gajahnya malah kerasan gitu ya happy malah happy dibandingkan ketika apa ya itu ya ini yang aktif jadi apa sudah ongoing ya ini apa clear concise writing nah ini yang paling berat yang nomor terakhir ini jadi apa jadi apa kita jadi mahasiswa S1 S2 S3 itu masih terjebak ini apa membonsai tesisnya jadi apa jadi apa jadi apa ya itu ya itu ya cuma apa disusutkan aja jumlah tapi tabelnya sama itu gak bisa kayak gitu jadi apa di jurnal itu editornya berpikir kalau bisa disunat gak disunat apa eh kalau disunat apa disingkat ya tabel 3 tabel dari 1 tabel bisa kayak ini ini pembahasannya terlalu bertilai-tilai bisa dibersingkat gak jadi kalau di apa di tesis memang gak dibates di jumlah halamannya berapa jadi apalagi lampiran tapi kalau di jurnal gak seperti itu jadi apa jadi jangan dikira ini apa di S3 kehutanan ini itu datanya banyak dan tebal-tebal itu luar biasa itu luar biasa jadi mereka kerja keras dan sebagainya datanya banyak tebal-tebal tapi giliran nulis clear and concise nah ini baru mejen biasanya ini apa ya ini ini memang susah ini jangan kan mahasiswa dosen aja kesulitan nulis yang concise ini ini kurang singkat ini metodenya dibertingkat dan sebagainya ini akhirnya butuh latihan seperti ini semua butuh latihan saya pun butuh latihan jadi saya sudah masukkan ke 20 jurnal di reject 21 kali things likur jadi gak apa-apa jadi memang ya itu biasa itu ya beri check itu hal yang biasa ya tadi ini tadi sudah ya jadi apa kebaruan belum pernah dilakukan sebelumnya ya ini kebaruan ini yang perlu didiskusikan dengan pemimpinnya jadi pemimpinnya sudah tahu ini kalau datanya kayak gini ini oke lah ini ini kebaruannya digini nanti kamu kalau kayak gini ini kurang kuat ini datanya ini pemimpin yang lebih tahu jadi kayak gini ini bisa jurnal nasional Sinta 1 datamu kayak gini ini bisa temui jurnal Sinta 3 dan sebagainya kebaruan delta temuan peneliti dan temuan terdahulu banyak pembaca dan mampu segaris depan penelitian jadi rumpuskan masalah yang akan diselesaikan ini masih semester berapa ini 1 2 sudah dapat pemimpin belum eh ya jadi nah ini apa ya jadi disini yang jujur kritikal ini jadi apa diskusi dengan pemimpin jadi apa kira-kira kebaruannya apa ini nah ini apa jadi adik-adik masih butuh bimbingan kayak gini berarti kurang datanya ini ini gak cukup ini ini gak menjawab yang ini dan sebagainya jadi apalagi belum ada pengalaman nulis jadi masih mindset-nya masih S1 ini memang disini peran penelitian jadi penting jadi jadi nanti endingnya itu nanti anda bikin proposal proposal dikembangkan apa ini proposal semester berapa semester 3 jadi anda sudah harus bikin proposal jadi apa semester 3 sudah harus selesai jadi jadi judul tema pendahuluan tinjian pustaka bahan metode ini ini isinya proposal seperti ini belum ada isinya hasilnya belum ada karena masih cari wangsit cari keuang cari idul ya nanti ini nanti kalau sudah penelitian dapat data ini yang biasanya itu urtanya seperti ini jadi apa metode terus hasilnya ini ditulis terlebih dahulu kemudian baru ini pendahuluan dan pembahasan ini paling susah soalnya kalau metode kan sudah jelas ya metode jadi apa jadi ini memang karena di magister di sini dia itu harus submit di jurnal salah satu strategi adalah jangan nunggu selesai baru selesai ujian tesis baru nulis jelas setelah itu jadi kalau sudah dapat data ya sudah ditulis di matode sudah ada hasilnya ada digambar grafiknya dan sebagainya yaitu strategi di sini tidak usah nunggu ujian tesisnya baru nulis di paper kalau kalau enggak seperti itu janji kita 2 tahun lulus enggak terpenuhi ini janjinya 2 tahun lulus ini berapa ini masih masih 2,6 ini jadi masih tantangannya koma enamnya ini bagaimana supaya 2,0 ini ternyata setelah beberapa mahasiswa ditanya itu kesulitan nulis jurnal itu tadi belum selesai pak ngapain aja kamu nunggu ujian selesai baru nulis jurnal jelas enggak selesai itu harusnya data ada 6 bulan sebelumnya sudah tulis dulu ini seperti ini metode resal disk dan sebagainya ini jadi cari idunya seperti apa tadi tadi kan anda harus nyari idu terlebih dahulu jadi bisa riset mustakal jadi anda membaca membaca yang terbaru itu mana yang aktif sudah belum diteliti dan sebagainya atau mencari idu dengan ini sering ikut pertemuan ilmiah pertemuan ilmiah lokal atau internasional jadi di situ kan dalam pertemuan ilmiah itu kan yang baru-baru itu dimunculkan dan di situ pasti ada kemana yang masih bolong dan sebagainya terus atau penelitian yang diarahkan maksudnya apa ini nomor tiga ini ini banyak di tempat fakta sekutanan ini jadi mereka itu pasca sarjana itu sudah menjadi peneliti atau dosen atau apa dan mereka mendapat amanah meneliti bidang ini kalau dari Pak Kempura Bindangun Balai Pemulihaan itu ya mereka sudah punya ini sudah punya tema sendiri saya ditugasi meneliti pemulihaan cendana nah itu ini yang penelitian diarahkan saya ditugasi meneliti perilaku orang hutan nah ini perilaku orang hutan yang di hutan sawit misalnya gitu ini 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 penelitian diarahkan jadi ini mengintip ilmiah lokal atau internasional ini ini kalau di Jepang itu ini memang tahunan profesi itu semua datang jadi itu lebih jadi kalau mereka sepengkan ini kita jangan ikut-ikutan ini wah ini dikabling-kabling saya lainnya dari situ kelihatan ketika mengikuti pertemuan ini ilmiahnya itu ya jadi tadi kembali lagi penelitian yaitu orisian penelitas jadi ini mencari celah mencari celah ya misalnya tadi penelitian keandaan baca-baca itu penelitiannya ini masalah orang hutan ini orang hutan berlakunya dengan sawit itu tambah happy dibandingkan di hutan beneran ternyata ketika anda baca ini sampling-nya cuma ini 10 ekor saja ini masih kurang jadi berarti ini masih ada celah apa ini harus sampel yang lebih banyak atau lokasinya diperbanyak untuk mendapatkan itu terus kontroversi kontroversi ini misalnya sawit ini kontroversi sawit itu apakah penelitian sebelumnya dapat memperbaiki struktur tanah ini kontroversi peneliti 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 A ini memperbaiki peneliti B ini tidak memperbaiki itu kan kontroversi dan kita masuk ke sini membuktikan itu temuan yang belum terjawab misalnya itu tadi temuan yang belum terjawab misalnya itu penelitian pemupukan misalnya dipupuk dipupuk lima spesies spesies semuanya spesies itu dipupuk naik semua tetapi kok spesies bu ini dipupuk kok malah tidak naik apa yang terjadi itu ini berperjawab harus ditambahi penelitian ini akarnya itu serapan akarnya itu dan sebagainya terus ini yang terakhirnya adalah editorial atau komentar jadi di jurnal itu ada editorial jadi kalau di koran itu ya seperti tajuk rencana itu ya ini apa ini yang kurang apa arahnya keman dan sebagainya itu bisa dipakai jadi untuk mencari kehasilan penelitian originalitas jadi jadi Anda nanti ketika bertemu dengan pembimbing pertanyaan pertama pasti ini sudah dicari belum pustaka yang ini apa penelitian sebelumnya tentang ini itu pertanyaan pertama coba cari diperpus dulu jangan-jangan kakak kelasnya sudah meneliti itu pasti ke sana nanti apa ini itu pertanyaan pertama ini apa ketika ini membahas proposal ya ini ini contoh yang penelitian yang ideal di jurnal ini ada 19 19 tapi 17 nya itu berasal dari jurnal nah ini yang dianggap ideal jangan sampai nanti di proposal Anda itu apa pustakanya itu jurnalnya cuma dua lainnya itu textbook koran terus apa blogspot nah itu gak bisa jadi harus diperkaya dengan apa ini jurnal atau primer ini memastikan bahwa saudara itu apa ini mengikuti perkembangan zaman sudah update misalnya apa ini masalah apa ini pemutian kertas bucing ini sudah gak pakai klor tapi ternyata Anda pengintian pakai klor ini sudah kalau 30 tahun yang lalu oke lah ini apa masih bisa tapi sekarang siapa yang mau memakai hasil temuan saudara itu jadi ini sudah ini apa kayak entertainment itu jadi apa entertainment itu kan arbitrus si A dulu nikahnya sama si Bu misalnya misalnya Chris Dayanti sama Bonang itu misalnya kita bicara Chris Dayanti sama Bonang itu ya ya Anang itu ya sudah iya sudah sekarang Chris Dayanti ya sama Sopo iya belum tahu iya itu apa penelitian ya kayak gitu itu ternyata ini ini buba ini 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 sudah ini sudah cari yang lain untuk apa ngulang-ngulang penelitian orang lain itu berjumah bagaimana caranya ya ini dicari jurnal ya ini apa jurnal itu pasti itu apa terbaru jadi kalau apa kalau di ekstrak itu biasanya cari yang lima atau sepuluh tahun terakhir jurnal itu apa kalau sosial itu malah lebih ngeri lagi saya di Jepang dulu teman-teman yang social science itu malah tiga bulan terakhir karena social science itu apa dinamis sekali itu kan malah nyiksa itu apa untung saya enggak ke social science wah itu mereka harus bisa baca kanji dan sebagainya wah untung saya enggak susah ternyata social science itu apa ya enggak tahu ini sawang-sinawang ya saling melihat mungkin ya ternyata kayak gitu jadi ya dipastikan ini apa yang paling update update itu ya bisa terbaru tapi enggak harus terbaru kalau misalnya penelitian fosil kalau bisa cari yang ini apa yang paling lama itu malah datanya nah ini nah ini ada lagi ini apa penelitian ini kalau kita lihat ini hampir enggak ada jurnalnya ini ini yang pertama ini apa government printing office ini jelas bukan jurnal dunas penelitian perbagangan ini bukan ini textbook hey no ini ini tinduan berguna ini ini apa lagi pusat penelitian kehutanan ini terus perlakuan media kecamrah editor ini berarti buku ini ini apalagi ini kayu garu dari kalimantan barat penelitian yang berserakan berserakan bahasa ini mungkin bahasa malaysia ini ya tapi ini juga bukan jurnal terus siapa lagi jenis tumbuhan ini juga ini departemen bukan jurnal penelitian garu ini jelas bukan jurnal teknik penelitian penelitian nah ini gak ada ini malah gak ada jadi kalau anda bikin proposal pustakanya kayak gini saya jamin 100% disuruh kembali ke perbus gitu sama pemimbing saudara ini mana ini ya kebaruannya ini bacaannya gini aja ini apa gak ngikuti perkembangan jadi ya sama tadi kayak entertainment harus ngikutin terus jadi apa ini apa pacaran sama si bu ini bu cerai sama si ce dan sebagainya penelitian juga seperti itu ya ini apa jadi jadi nanti apa ya kalau ini apa tadi mencari ini apa pustaka jadi harus ini apa mengetahui latar belakang topik membaca secara menyeluruh menentukan paper-paper kunci di bedanya ditentukan jadi apa cari apa paper jurnal yang ini apa keyboardnya itu sama dengan penelitian saudara terus ini state of the art jadi sudah sampai mana tadi itu apa terus identifasi kesenangan pengetahuan ya ini apa ya ini istilahnya apa standing on the shoulders of giant jadi apa jadi Isaac Newton jadi Isaac Newton itu bikin teori macam-macam itu ya karena dia membaca dari penelitian sebelumnya Kepler Kopernikus dan sebagainya sama dengan kita juga itu kita ya apa ya juga membaca penelitian sebelumnya jadi tergantung bacaannya kalau bacaannya tadi ya apa bacaannya enggak ada jurnalnya cuma prosedur ya kemungkinan kualitas penelitian anda segitu-gitu aja bacaannya cuma prosedur ending nasional ya bisa nanti bisa ditebak itu endingnya penelitian anda ya levelnya nasional saja ya tergantung nawah itunya sekarang niatnya itu jadi kalau bingin yang bagus ya ini apa baca jurnal internasional ini apa biar mutunya bagus makanya ini tergantung bacaannya ini apa good input good output garbage input garbage output ya ini ya ini ini contoh aja apa penelitian saya yang apa yang distansi yang paling tinggi ya ini apa ini variation natural dermat resistent thick ya ini as good as function of 3H jadi penelitiannya mengenai kayu jati ini 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 kayu jati ini penelitian sudah banyak ini apa jadi jadi mencari originalitas itu susah jadi kalau kayu yang sudah umum jadi kalau yang belum pernah ditelit itu malah lebih enak itu anda boleh ngomong apapun itu kalau anda browsing ini belum pernah ditelit sama sekali nah ini apa nah ini apa nah ini variation in natural terlebih jadi apa berdasarkan umurnya ya jadi saya ini tadi kan tentukan paper kuncinya jadi apa paper yang ini ini ada beberapa paper kunci jadi apa ya ternyata jati itu sudah diteliti umur juvenilnya tapi ini apa tetapi dengan uji jamur berarti rayapnya belum ada ini rayapnya ya apa tapi kalau saya cuma ganti rayapnya saja berarti cuma ganti metodenya saja jadi apa jatinya tetap ini berarti kurang original nah terus ini ada jati apa jati dari Afrika diuji jamurnya terus diuji warnanya kemudian dihubungkan apakah semakin gelap itu apa itu apa semakin tidak diserang oleh jamur yang ini nah terus ini ada juga ini yang jati dari ini apa ini Afrika ya terus ada yang dari India ya ini semuanya hampir semuanya jamur ini apa tidak tidak ada yang pakai rayap dan semuanya ini apa tidak ada uji kimianya ini kan titik entry yang ini apa kalau saya meneliti apa rayap dihubungkan dengan warna ya nanti kena yang ini 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 cuma jamurnya diganti rayap idulnya sudah ada idulnya apa jamur versus warna sudah ada ini makanya isinya disini ketahanan terhadap rayap dibungkan dengan warna ditambah sifat kimia ditambah umur jadi baru signifikan berbeda nah itu namanya tadi apa mencari celah tadi apa agar tidak dituduh sekedar mengganti apa tadi mengganti umurnya saja mengganti apa mengganti metodenya dan sebagainya nah ini nanti apa tugas saudara dengan pemimpin ini jadi apa ini jangan sampai ini cuma ganti lokasi saja ini cuma ganti apa meter analisinya saja dan sebagainya ya ini apa ini latar belakang dan sebagainya jadi apa jadi ya tadi jangan ini apa membonsai teksis ya membonsai teksis jadi jadi di jurnal itu ada di depan ini introduction jadi kalau di S1 pendahuluan itu ya karena masih belajar ya ini di pendahuluan itu ada apa latar belakang sendiri tujuan sendiri manfaat sendiri terus bab berikutnya itu adalah tinjuan pustaka tapi kalau di jurnal ini digabung semua itu latar belakang manfaat tujuan tinjuan pustaka itu dari satu di pendahuluan ini harus kuat ini apa jadi beberapa reviewer yang saya tahu tuh mereka cuma melihat latar belakang saja jadi ketika latar belakangnya enggak kuat terkesan mengadak ya mereka sudah enggak mau repot-repot melihat metodenya enggak mau enggak saya repot-repot melihat hasil maupun kesimpulan dari pendahulannya sudah enggak kuat ini 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 juga susah ini ya Pak, bikin ini pendahuluan ini apa pustaka terlalu betul ya, ini pendahuluan gak seperti itu ini gak usah aja ya Pak ya ini di apa jadi menulis pendahuluan itu ya seperti kita nulis cerita anak-anak, jadi apa jadi ada awal, tengah dan akhir jadi awalnya kalau cerita anak-anak kan itu ya Pak dahulu kala ada seorang raja apa yang kejaksana dan sebagainya ya sama di apa, di penulisan pendahuluan itu itu ada apa misalnya ini sebenarnya kayu jati ya kayu jati itu kayu yang apa populer di Jawa karena keunggulan ini, ini, ini ya itu sama tadi, itu bagian awal terus sebagian tengahnya itu baru permasalahan, jadi kayu jati itu apa apa sudah ini apa banyak dipakai sehingga permintaannya kurang sehingga butuh kayu jati yang tumbuh cepat nah disitu kemudian dilanjutkan lagi permasalahannya dengan tetapi penulisan kayu jati yang tumbuh cepat itu masih terbatas nah itu baru itu bagian kedua tadi bagian cerita anaknya gitu raja punya anak anaknya ternyata ini apa belum menikah terus disemput saya mbarakan nah itu masalah itu apa itu mirip tadi yang jati apa jati tadi itu apa ternyata belum banyak ini apa penelitian terus baru yang penutup ya itu jadi apa tujuannya apa terus ini apa yang membedakan perintahan ini dengan perintahan sebelumnya apa jadi ini contohnya ini kalimahnya seperti ini ya permintaan kayu jati sudah banyak dilakukan di Indonesia maupun luar negeri nah tetapi nasi ruang itu terbatas seperti ini jadi memang ada alasan akademis dan non-akademis alasan non-akademis yang tadi itu jati itu apa kayu bagus ekspornya tinggi terus apa AW dan sebagainya terus alasan non-akademisnya apa ya ini yang sudah diteliti apa yang belum apa ini keyboardnya ini yang ini sudah diteliti ini 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 tapi yang belum ini ini masih raku terbatas untuk bisa menelit seperti ini Anda harus balik lagi tadi baca pustaka terbaru ya ini makanya tadi kalau bacaannya tadi hampur gak ada jurnal saya gak mungkin Anda bisa menelit seperti ini alasan akademis yang kuat tadi itu di apa bagian introduction ya lagi baca lagi seperti itu ya ini jadi kalau di apa digambarkan jadi di bab bab 2 dan 3 tadi yang alasan akademis seperti ini jadi apa penelitian sebelumnya sudah sampai mana misalkan Anda meneliti nutrisi apa ini apa orang hutan misalnya itu ya jadi sudah sampai mana orang hutan diteliti nutrisinya ini sudah di mana Pak saya tahu belum wah ternyata sudah diteliti dia makan daun-daun dan sebagainya ini daun sudah ketahuan daunnya apa saja tapi belum pernah ada penelitian kandungannya apa itu sudah ini apa gapnya apa ini ya jadi penelitian sebelumnya apa yang belum apa itu ya ini ini itu itu ini pendahuluan jadi ini harus membaca pustaka tadi ya jadi terus ini metode penelitian ya apa hipotesanya hipotesis jadi apa atau jawaban sementara ini untuk penelitian yang eksperimental jadi apa tapi kalau penelitian eksploratif enggak perlu ada hipotesis ini ya apa itu jawaban penelitian dan sebagainya apa eksperiment desain apa sampai cukup apa uji saksisnya apakah dalam menurut persyaratan etika ini apa ethical clearance bahasa misalnya apa ya ini terutama kalau ini pakai ini teman-teman yang di satwa ini apa memakai satwa ini harus ethical clearance jadi atau memakai manusia responden dan sebagainya itu harus ada ini jadi di beberapa jurnal harus sudah ini apa ada surat keterangan memenuhi ethical clearance di UGM ini baru 5 tahun terakhir dibentuk ethical clearance ini karena ternyata ini banyak penelitian kita yang kesulitan ini apa ketika masuk jurnal diminta itu jadi daripada ngurus ke Lipi ya kita bikin sendiri terutama teman-teman yang di sosial atau kedokteran itu itu kan harus ini percobaan pakai manusia itu muji obat muji obat ke pasiennya itu harus ada ethical clearance nya itu seperti itu atau mau bedah bedah apa harimau atau itu ada ethical clearance nya jadi apa seperti itu metode ini contoh saja jadi di metode penelitian ini itu harus bisa diulang oleh orang lain dengan hasil yang sama jadi misalkan anda meliti kayu ya kayunya di bagian mana umur berapa misalkan anda pakai daun yang seperti apa daunnya diambil di atas di bawah daunnya masih segar atau sudah puret sudah layu itu harus dijelaskan jadi sehingga orang lain bisa mendapatkan hasil yang sama seperti itu ini kan ini cukup detil ini senesan needles jadi apa daun yang layu terus dimana disini kadang dikasih koordinat terus di ekstrak pakai pelarut apa ini berapa jam dan seterusnya ini ini enak ini enough information to reproduce the eksperimen jadi orang lain itu jadi kalau sekarang bahasanya SOP itu jadi siapapun bisa melakukan dengan hasil yang sama tidak cuma anda saja jadi tidak bisa kita penelitian pakai kayu meranti selesai terus kan ini pertanyaan merantinya umur berapa diambil di mana di bagian mana gugala terasnya kulitnya dihilangkan atau enggak itu pas bikin pop misalnya dan seterusnya karena akan ngefek itu ya ini statistiknya juga ini dijelaskan ya terus ini ya ini kalau di di jurnal itu ada yang hasil dan pembahasan itu dipisah tapi ada juga yang digabung ini ini contoh yang ini dipisah itu jadi biasanya dijalankan ini biasanya diurutkan dari metodenya jadi kalau metodenya pertama mengukur berat jemis ya berat jemis dulu kedua mengukur kimia ya kimia dulu seperti itu caranya ini jangan mengurang data di tabel gambar dan teks hasil kasih dimasukkan dalam teks present dengan data tapi jangan dibahas terpedahunan jadi apa jadi apa jangan nyitir terpedahunan jadi apa ini semakin rendah semakin tinggi dan sebagainya ini apa hasil statistik dimasukkan di dalam teks ini apa ini yang penting ini yang A ini kalau di S1 dan S2 ini biasanya kelemahnya di sini mengulang-ulang data di antara tabel gambar dan teks misalkan di tabel itu sudah tertulis rata-rata A itu 3,2 rata-rata B 3,3 itu masih dipulis dipulis lagi itu itu tidak 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 pas itu jadi apa jadi dari narasinya cuma turun frituatif maksimum pada titik ini kemudian turun seperti itu kalau seberapa gambar dan teks seperti ini tabel dan gambar sangat efektif diperlukan diperlukan ini kalau bisa dipakai data di garis-garis ini supaya lebih jelas seperti itu ya sama jadi sama ini apa pictures means thousand words gambar itu bermakna apa nah seribu kata misalnya Anda tanya saya apa Pak saya ingin tahu saya mau ke mana Malioburu saya jelaskan ini selain ini belok ke sini ini itu lama itu tapi kalau saya kasih peta satu menit selesai itu selain ini penelitian juga seperti itu jadi kalau bisa dibuat grafik ya grafik kalau grafik agak ruwet agak terlalu kompleks bikin tabel seperti ini nah itu ya Pak tapi kalau cuma dua aja membandingkan A dan B itu jangan pakai grafik itu cukup narasi aja rata A berapa rata A berapa itu malah boros itu malah boros itu cuma dua angka aja kok pakai grafik seperti itu ya ini semua jadi harus bisa menjelaskan dirinya sendiri jadi apa apa yang dimaksud dengan ini apa A B C itu apa terus apa dimaksud dengan warna hitam ini apa dan sebagainya legenda harus bisa menjelaskan dengan sebenarnya ini di tesis maupun di jurnal harus seperti itu jadi apa jangan sampai ada singkatan-singkatan tanya-tanya ini apa ada singkatannya ini orang-orang kita memang tahu yang menulis tapi yang orang luar ini kita harus berpikir sebagai orang yang ini apa yang bukan kita ya Pak membaca ini ada singkatan menjelaskan atau singkatan-singkatan ini lihat pada grafik sebelumnya itu bisa jadi biar nggak ngulang-ngulang itu nah ini jadi ini memang penting ya jadi apa tadi itu jadi apa untuk bikin jurnal itu kunci pertama memang bikin tabel-tabel dan grafik-grafiknya dulu itu yang pertama jadi kalau grafik dan tabelnya sudah bener itu baru bisa ke step berikutnya ya ini clear concise ya ini dijelaskan apa nah terus ini ada di sini ada keterangan dan sebagainya ya kayak gini kalau gambar-gambar ya ini dibikin kontur-kontur ya ini apa ini perubahan apa dari erupsi ya terus berubah vegetasinya dibikin kecil-kecil seperti ini ya bisa ini apa ini apa suhu perubahan suhu ketika dikeringkan ya seperti ini bisa dibikin kecil-kecil ini kita tadi itu dibikin grafiknya dulu grafik gak bisa baru tabel ya ini apa beta ini ya jadi apa harus ini jelas sekali nih ini dimana dan sebagainya berapa skalanya dan sebagainya ya Pak nah ini apa nah ini sekarang bikin pembahasan jadi pembahasan yang paling susah ini ternyata baik bikin skripsi bikin apa bikin teksis maupun bikin jurnal jadi jadi bimbingan saya S1 itu nyari data ya tiga minggu selesai ya Pak di lembur malam apa pagi malam dia nginep dia Pak di kampus dia selesai gak masalah tiga minggu yang masih balung 6 ya Pak tapi gini kan bikin pembahasan wah ini sudah mulai jadi debit cover field apa ngilang-ngilang itu wah wah iya ini tiga hari tiga hari kelihatan tiga bulan ngilang wah ini ketika bikin pembahasan wah ini ya semoga cuma bimbingan saya aja ya Pak gak semua ya ya ini ini yang paling susah jadi apa jadi di apa di ketangatan dosen sekalipun ketika apa jurnal dimilai itu yang dilihat itu di pembahasan itu ngitir pustaka terbaru gak jangan-jangan pustakanya ada 100 ya tapi itu ngumpul di apa di pendahuluan dan apa di metode ketika pembahasan cuma muncul dua jauh ini dua itu bisa dibayangkan betapa ini susahnya ini bikin pembahasan ini yang jantungnya memang disitu jadi orang melihat originalitas itu ya di pembahasan jadi penentian ini hasilnya kayak gini dibandingkan penentian sebelumnya ternyata sama ternyata berbeda nah ini apa seperti itu kalau berbeda kenapa itu kan mikir itu jadi kalau metode itu ya tinggal nulit aja hasil tinggal nulit aja tapi pembahasan itu baru mikir jadi apa jadi kadang kadang skripti yang dinilai itu berapa jumlah halaman pembahasan itu yang lainnya yang paling susah benar-benar bikin di pembahasan entah skripti entah jurnal ini ya itu kan dihukas bukan diulang-ulang jadi datanya datanya sudah ada misalkan semakin naik ya itu di hasil pembahasan di pembahasan kenapa kok semakin naik nah ini apa ya itu yang dibahas tidak melebih-lebihkan hasil yang diperoleh wah ini apa hasilnya naik padahal cuma satu sampel ini sudah menggeneralisir ini pasti semua naik juga ya gak bisa itu jadi teori yang berlaku bukan generalisasi ya apa teori jadi apa harusnya seperti ini lagunya ada seperti apa ya apa ya seperti itu jadi apa generalisasi jadi selalu ini apa ini contohnya secara umum diketahui bahwa berat jenis berkorelasi menghati dengan kadar air nah ini misalnya ini apa ini teorinya terus data anda seperti apa sama gak dengan teori seperti ini ya itu apa atau penelitian sebelumnya nah ini yang diminta di pembahasan seperti itu jadi susahnya kan itu harus menjelaskan ketika berbeda dan sebagainya itu nah ini apa lajutan ini terbuka recovery ini apa ini gunung merapi ini gunung merapi jadi ini hasilnya seperti ini ada perbaikan dan sebagainya nah terus oh gunung merapi jadi apa ini memang ada apa ini menjelaskan jadi apa luasannya terakhir telah berubah setelah ada erupsi dan sebagainya terus bisa mungkin apa ditahas seperti apa teori yang berlaku bukan generalisasi ya jadi menjawab pertanyaan penelitian selalu menjelaskan hasil utama terlebih dahulu memberikan kesimpulan ini yang susah ini apa meninterpreasikan temuan itu terus implikasinya apa apakah hasil berkata dengan sebelumnya apakah sudah masuk standar atau belum dan sebagainya jadi apa jadi penelitian yang menarik itu biasanya yang agak aneh itu aneh bukan aneh apa ya ngawur bukan jadi misalnya semakin banyak boraks maka semakin banyak rayap yang mati bener gak itu kesimpulannya ya jadi apa semakin banyak pupuk semakin tinggi pohon semainya kesimpulannya seperti itu dan itu kalau di jurnal level tinggi itu itu gak menarik itu kayak gitu sudah bisa ditebak dari awal itu lah ini cuma apa gak ada yang menarik disitu lah jadi ibarat nah ini ibarat nonton sinetron sampahnya rampun jabi itu ya murut tapi sudah tahu endingnya wah ini apa ini ini rebutan warisan macam-macam endingnya masih ini ini sudah konangan jadi jadi ini ini apa dikasih pupuk kok gak tinggi terus dia bisa menjelaskan kenapa gak tinggi dicek ini apa di kimia anunya jadi kenapa sel-selnya dan sebagainya terus dia bisa menjelaskan kenapa gak tinggi nah itu yang nilainya tinggi jadi kayak berkertak semakin tinggi konsentrasi alkali aktif rendemen semakin naik itu reject turun kapalnya turun itu sudah bisa tebak itu endingnya itu apa itu sudah gak menarik ya gitu ya kecuali bisa menjelaskan kenapa ini kenapa kalau lebih cepat dan sebagainya ada sisi lain yang itu nah itu itu kalau mau masuk jurnal seperti itu ya apa ini makanya kira-kira temuan anda ini itu sekuat apa itu akan menentukan masuk jurnal level mana nanti ini 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 belum pernah sama sekali ini dan tanya banyak ya sudah anda bisa apa ini internasional aja ini 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 bener banyak dan orisinal nah ini nah ini di mana tahunya di pembahasan ini implikasinya apa dan sebagainya nah ini contoh implikasi jadi apa kalau ini dibandingkan kayu jatuhkan sel pembuluh lebih besar nah ini apa sel pembuluhnya dibandingkan hutan dan sebagainya terus berat jenisnya lebih rendah terus implikasinya apa kalau berat jenis lebih rendah berarti kekuatannya kemungkinan ya turun nah berat jenis lebih rendah jadi apa diteliti apa lahan subur dan lahan yang launnya subur apa lahan subur ya apa marjinal nutrisnya sedikit jati ditanam di lahan subur satunya jati ditanam di lahan marginal ternyata yang ditanam di lahan subur ini berat jenisnya turun nah itu apa kenapa turun nah jadi kenapa turunnya itu menjadi bahasan itu ternyata dicek ternyata sel pamun karena subur lebih banyak terbentuk sel paren kim ya sel paren kim itu untuk apa storage apa menyimpan makanan sehingga tapi masalahnya adalah selnya ini lebih tipis ya karena lebih tipis sehingga ya itu berat jenisnya drop nah itu penjelasan terus implikasinya apa implikasinya ya kalau berat jenis drop ini ya macam kekuatannya kemaksudan sebagainya itu implikasi itu kadang dibutuhkan seperti itu apakah hasilnya dibutuhkan dengan hasil dengan sebelumnya ya ini apa ya penelitian sebelumnya ada enggak jati yang subur apa dengan jati yang tanduk dibandingkan itu enggak ada ya cari kayu lainnya yang apa membandingkan ini jadi kita itu enggak main di ruang hampa itu jadi ketika enggak ada jati ya sudah ini enggak dibandingkan enggak bisa seperti itu jadi harus cari pintar sejenis entah itu sama-sama kayu tropisnya sama-sama familinya dan sebagainya jadi harus dibandingkan bagaimana hasil dibandingkan dengan sebelumnya sama atau berbeda apa alasannya yang tadi itu jadi apa kok rendah ini apa berat jenisnya temuannya itu dan seterusnya ini apa ya terus ini kesimpulan jadi kesimpulan itu itu adalah janji kita jadi apa janji peneliti di depan itu apa terus kesimpulannya sudah menjawab belum itu ya ini apa jenisnya sebagai kesimpulan sebagai ini dan sebagainya jadi contohnya ini tidak ada perbedaan antara ini jadi janjinya memang mencari perbedaan dan seterusnya ini summary-nya membahas hasil ini ada beberapa poin-poin yang harus diperhatikan ketika menulis pembahasan jadi apa temuan pentingnya apa jadi temuan pentingnya tadi apa jadi di tanah apa di lahan yang subur itu berat jenisnya turun itu temuan pentingnya nah terus argumennya apa argumennya ya tadi argumennya itu apa dijelaskan dengan anatominya nah itu argumennya terus bagaimana cara membahas jadi bandingkan aja jadinya memang ada pelitian jadinya tapi ini apa membandingkan antara jadinya yang ini apa tumbuh satunya dengan irigasi normal apa eh ibu-ibu di airi secara teratur satunya di tempat yang kering apa yang terjadi apa yang terjadi berat jenis kayu apa jati yang di airi secara apa eh yang yang tandus ini rendah karena apa kok rendah karena ketika di tempat kering itu merangsang pembentukan sel pembuluh nah sel pembuluh itu kan anu bolong-bolong itu ya ya ini akan apa ya ini menjadi berat jenisnya rendah itu memang serupa sama ini kan membandingkan air satunya pengaruh nutrisi tapi ini bisa dijadikan pustaka pembanding ya ini apa kalau ini apa sama-sama pengaruh sifri kultur dan sebagainya jangan spekulasi ya tidak dihubung data dan sebagainya ya apa datanya non-signifikan tapi pembahasannya seolah-olah signifikan nah ini ternyata lebih tinggi meskipun tidak nyata terus pembahasannya diarahkan yang tidak nyata diarahkan kok ini lebih tinggi itu gak digitung ini ini yang ini di S1 sering kayak gitu karena hasil penelitian kakak kelasnya rata-rata beda nyata dia gak beda nyata jadi apa bahasnya ini seolah-olah ya beda nyata apalagi ya enggak jadi jadi apa adanya statistik itu belum itu bukan berarti Anda membahas statistiknya nyata pakai statistik yang rumit itu masih itu status Anda masih membahas data belum bikin membahas nah ini apa ini yang sering muncul pakai statistik korelasinya ini 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 apa sudah menganggap itu membahas sehingga gak ada yang disitasi itu di S3 malah itu ya ini 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 jadi ada tiga apa bentuk jengisnya ini ya ini ya ini ya ini ya ini ya misalnya tadi apa apa jati dengan apa di daerah subur berasisnya rendah itu apa itu adalah kesimpulannya terus implikasinya apa ya implikasinya tadi ya kalau berasis rendah ya kemungkinan akan mengefek pada sifat mengeringan kekuatan dan sebagainya terus ada future direction yang kurang itu apa di perhentian ini jadi apa ya apa 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 yang belum terjawab di perhentian ini ternyata jangan-jangan ini apa dia itu berasisnya rendah karena ekstraktif yang terbentuk juga banyak cuma di perhentian ini enggak diteliti sifat kimia ya itu bisa dengan apa ya di future direction disarankan ini bisa masuk ini ada dua masjab ini ya jadi ini kadang masuk di apa masuk di pembahasan kadang masuk di kesimpulan jadi milih salah satu seperti itu jadi yang apa di S1 itu biasanya ketika bikin saran itu terlalu apa ya terlalu cerobong jadi apa jati tadi berat jerisnya turun sarannya apa perlu dilakukan penelitian pada spesies lain mahuni ini wah ini apa ya kejauhan itu jadi saran itu adalah untuk peneliti atau penelitian berikutnya apa yang kurang dari penelitian anda itu jadi apa jadi kalau bikin saran apa perlu dilakukan pada itu enggak penelitian pun anda bisa bikin seperti itu tapi saran tadi misalkan apa yang menjadi kelemahan tadi kan belum ada ini apa sifat kimianya apa perlu di cek kadar ekstraktif untuk memperjelas nah kayak gitu seperti itu perlu di cek ini apa nutrisi apa ya nutrisi apa yang menyebabkan dia itu apa yang berefek ini apa dalam parentim itu nutrisi apa apakah CA MG dan sebagainya jadi saran itu sebenarnya sempit saran itu apa dari apa dari yang anda terlipi jadi bukan yang apa apa sarannya kepada apa pada pengelola jati agar diperhatikan penyiraman bukan seperti itu sarannya saran itu lebih kean kalau itu masih pembahasan gak apa-apa itu kalau berhasil senda maka perlu hati-hati dalam menjual itu itu saran dipembahasan tapi jangan saran ketika aspek penelitiannya itu saran ini conclusion ini ini model kedua tadi apa ini hasilnya annual version to inform ini important implication for manipulating ini implikasi pentingannya jadi selalu itu CIF conclusion implication future study itu tiga itu yang akan dilihat oleh para editor para reviewer ini abstract abstract juga sama ini ini sudah bagian terakhir adalah bikin abstract abstract itu ya ini mengapa ini latar belakang terus metodenya apa pertemuan terpenting apa terus implikasinya apa jadi ada beberapa poin-poin di abstract ini jadi background body aim tapi singkat ya teknik temuan pentingnya apa terus ini implikasinya apa conclusion motion atau strip makanya ini strip ya ini apa dan seterusnya important signifikan relevancy nya apa dan seterusnya ya terus nah ini yang penulis ya ini ini sering menjadi apa apa ya aturan aturan terbaru kalau gak salah ini apa harus penulisnya harus mahasiswa itu gak salah ya menurut pertamanya ya oh iya jadi apa seperti itu jadi apa penulis jadi penulis itu itu yang mereka yang signifikan ada apa membantu jadi apa jadi mahasiswa terus apa mahasiswa pemimpinnya pasti kalau pengujinya itu apa pengujinya itu banyak membantu gak apa-apa ini apa dimasukkan gak apa-apa tapi jangan sampai wah ini apa ini saya akasungkan dengan Pak ini kita masukkan aja itu itu gak unethical kayak gitu apa kontributinya itu bisa di acknowledge itu jadi ada ada istilah enumerator dan peneliti jadi apa ya misalnya apa misalnya saya apa saya ingin mengukur kimia kai terus saya menugaskan mahasiswa mengukur apakah mahasiswanya saya tulis disini di apa bagian penulisnya sekedar mengukur saja bukan deskripsi itu enggak misalkan saya apa kuisioner satu desa terus saya apa minta bantuan 10 mahasiswa ini sebarkan kuisioner ini mahasiswa itu ditulis di bagian apa penulisan enggak atau saya enggak mengujikan diliti apakah laburannya itu ditulis disini enggak itu enumerator tapi kalau mahasiswa dia bikin grafiknya bikin tabel ikut membahas bagiannya ya harus ditulis disini apalagi deskripsi atau tesis mahasiswa yang sesuatu jadi apa ini biasanya yang menjadi apa masalah itu kalau ini apa ada hibrah ada hibrah kemudian yang mempersyaratkan dosenya harus nama pertama wah ini ya wah ini harus dibicarakan di awal ini daripada dibelakang bermasalah ya terus apa terus misalkan anda nebang pohon apa apa yang cinsumenya ditulis disini enggak perlu bahkan di acknowledge ya enggak perlu apa di ucapan terima kasih ya enggak perlu itu yang membantu penelitian terus apa ngorekti bahasa inggris memberi masukan seperti penguji itu bisa dimasukkan di ucapan terima kasih ini nah ini apa jadi mereka yang benar-benar kontrol penyusunan naskah artikel jadi ada Vancouver Convention jadi apa jadi mereka yang masuk itu adalah minimal 30% berkontribusi 30% itu ya maksudnya ya apa ya enggak harus nyari data misalkan memberi masukan ketika proposal ikut memberi masukan dan sebagainya jadi apa tapi yang first author ini yang first author ini memang mereka yang nulis itu entah itu dosenya atau mahasiswanya itu yang jadi first author jadi memang ada yang nakalan dosenya jadi mahasiswanya disuruh bikin sampai draft jurnal selesai dosenya nomor nomor 1 ini nakalan itu harusnya mahasiswanya itu ya jadi apa itu atau itu itu memang ada dia itu masuk ke jurnal terus direview major revision mahasiswanya nyerah mahasiswanya nyerah terus yang apa memboroskan ini adalah dosenya yang menjawab nambah data yaitu mau gak mau ya dosenya yang jadi first author seperti itu ya atau ini apa mahasiswanya apa sudah apa lulus gak tahu ngilang kemana nah terus dosenya nulis di inggriskan macem-macem ya dosenya itu nomor 1 seperti itu jadi fair jadi siapa yang menulis yaitu yang first author cuma di S2 disini yang dihitung adalah first author jadi apa jadi kalau mahasiswanya ke author ya gak bisa lulus jadi harus first author ya masa dia itu harus first author ya ya jadi anda belajar jadi leader bukan follower ya jadi leader jadi apa ini editor penulis dan sebagainya jangan meningkat nama belakang nah ini sering orang di Indonesia ini apa itu kalau di apa namanya panjang tapi disingkatnya belakangnya jangan disingkat yang tengah-tengahnya itu misalnya terus ya ini contoh ini apa danis ya ini disingkat semua termasuk nama pos kode pos ya Indonesia jenis nasional nah ini seperti itu ya ini acuan dan ini ikut 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 format mereka ya ucapan terima kasih ya ini kena lujmen biasanya membiayai membiayai dana fasilitas sepanjang saran dan sepanjang jadi jadi kalau apa ada yang bantu apa nebong pohon Pak Sopo itu Pak Joyo atau siapa gak bisa dimasukkan disini ya apa atau membantu apa motong-motong apa jahun nah tapi kalau membantu identifikasi itu boleh masuk apa ini gak boleh nama pacarnya masuk wah ini gak karena menemani tiap jam wah itu gak bisa itu ya poh ya kecuali kalau dia ini ya poh ikut berisaran secara akademis ya poh akademis ya poh grafiknya kayak gini apa harusnya gini jangan kayak gini ini grafiknya bikin tabel itu pacarnya dimasukkan bukakan secara wajar jangan kayak apa mungkin status itu ya poh ya itu ya oke baik saya rasa itu dari saya Pak Sandi jadi mungkin itu tertanya-tertanya jawab itu ya atau kata waktunya sampai kapan ya jadi kita pingin adik-adik ini sukses semua ya ini apa sehingga Indonesia lebih diperhitungkan secara penelitian jadi terutama karena Kalimantan ini apa ya poh megadiversity ya satu orang bikin jurnal itu nanti yang Indonesia akan naik ini ya ya terutama ya oke maka Pak oke terima kasih terima kasih banyak Pak Ghanis atas ilmu dan pencerahannya saya sendiri bahkan ini ya berkali-kali lihat presentasinya Pak Ghanis dengan bahan yang sama aja masih tetap menikmati dengan ya dan ternyata tetap nyetrum juga Pak berarti kalau barang baik itu kan bisa menyebabkan yang lain juga ikut oke untuk mempersingkat waktu monggo silahkan mungkin biar mudah satu orang langsung jawab aja ya Pak ya biar gak harus nyarat panjang-panjang gitu kalau ada pertanyaan oke pertama monggo Pak Juli Rama langsung saja nanti langsung dijawab oleh Prof Ghanis Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah pada hari ini kami bisa bertemu langsung dengan pakar-pakar UBM yang kami hormati Profesor Ghanis yang memimpin acara ini kemudian para pembimbing kami dari Unlam kami merasa senang sekali bisa dapat hadir di ruangan megah besar ini dari awal kami masuk sudah seperti masuk di istana mudah-mudahan nanti ke depannya Unlam pun bisa sebesar daripada UGM ini amin 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 one engine prop dari beberapa yang prop sampaikan dan prop jabarkan ini adalah salah satu bagaimana kita mengembangkan tulisan itu supaya bagus dan berbobot bisa bermanfaat bagi apa yang membacanya dan juga bagi untuk melaksanakan kegiatan ke depannya jadi mulai dari proses bagaimana kita meneliti sebelum meneliti ada prosesnya bagaimana kita harus membuat jurnal dulu kemudian dikasih waktu 6 bulan kemudian ada prosesnya jurnal itu bagaimana bentuknya dan bagaimana kualitasnya dan bagaimana juga harus di publikasikan semuanya sudah terpapar di dalam kegiatan dan disampaikan profesor tadi mungkin sangat sederhana prop seperti yang dikatakan Pak Sandi Borneo atau Kalimantan adalah pusat daripada penelitian yang objeknya sangat banyak khususnya kami perkenalkan prop nama kami Juli Rama dan kebetulan pada saat ini bertugas di Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH KPH Kayu Tangi Kabupaten Banjar sebetulnya permasalahan dan objek banyak disitu yang kami tangani mulai dari kegiatan pengamanan hutan kemudian sampai kegiatan yang lagi viral di Kalimantan Selatan adalah revolusi hijau sampai kegiatannya di dalamnya adalah kegiatan revolusasi atau rehabdas yang puncak terbesarnya di Tahura Mandi Angin dan ini adalah objek yang sangat besar mungkin sangat sederhana prop mungkin seumpamanya prop kita dalam pelaksanaan penentuan jurnal kalau tidak salah sampai dua kali kita melaksanakan penampilan jurnal kemudian baru melakukan tesis nah pada saat penayangan jurnal sampai dua kali tersebut nah kita dengan judul yang sudah ditentukan pada saat untuk melaksanakan kegiatan ataupun tesis daripada pengembangan jurnal tersebut seumpamanya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut untuk melakukan tesis dan sudah melakukan bimbingan daripada pembimbing kita apabila terjadi mungkin ada terjadi diskomunikasi atau dalam hal mungkin yang tidak diinginkan ada terjadi perubahan daripada jurnal dan judul apakah kita ini dalam penayangan kan tadi dikasih waktu enam bulan untuk melakukan kegiatan daripada tesis nah kedepannya kita terjadi perubahan ini mungkin karena ada sesuatu hal apakah kita karena jangka waktu kita ditentukan seumpamanya kita melaksanakan kegiatan penelitian dua tahun pada saat pelaksanaan di lapangnya di lapangan tersebut terjadi memang kita tidak tidak menginginkan terjadi daripada judul tesis dan sampai dengan penjurnalan itu terjadi perubahan seumpamanya terjadian perubahan Pak Profesor kemudian apakah itu diulang kembali sehingga menjadi perlu tayangan enam bulan lagi ke depannya sehingga pelaksanaan kegiatan untuk melaksanakan kegiatan tesis yang akan kita kerjaan mohon pencerahan Prof makasih Prof Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam ya terima kasih Pak Juri jadi kalau saya tangkap ini apa datanya sudah selesai sudah matang sudah ngambil data terus menulis ke jurnal terjadi perubahan sesuatu hal kan tinggal tesis nih Prof nah ada perubahan judul dan sebagainya kemudian apakah yang kita lakukan ini diulang kembali untuk tayangan jurnal ke depannya sebelum melaksanakan kegiatan tesis dengan judul dan permasalahan berbeda on pencerahan Prof ya jadi itu dua halnya berbeda satu syarat lulus satunya syarat jurnal jadi tidak perlu jurnal itu yang data adanya dulu tapi kalau yang tesis ini kan menemui pengujiannya orang lain orang lain pengennya dikanti ini 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 ya dituruti tapi kalau jurnal minta ini ini ya dituruti juga mungkin nanti akhirnya akan beda antara ya tesis mungkin di tes jurnal itu hanya bagian dari tesis jadi mungkin datanya banyak malah dapat menulis dua paper bisa ya seperti jadi yang 6 bulan itu ditulus belum lulus masih ada data ini tulus setelah lulus ya beda jadi antara jurnal itu beda kalau jadi jadi enggak ada masalah Pak Juli kalau yang saya tangkap itu ya ini ada tangkap pengelola ya ini Pak Juli jadi dalam prosesnya Bapak itu bisa mempublikasikan data yang didapat terlebih dahulu boleh kalau pun nanti dalam kompre gitu ya ada saran dari penguji itu untuk mengganti judul itu tidak masalah judul di paper tidak harus sama dengan judul di tesis yang penting merupakan bagian dari tesis jadi kan dari data kelihatan tuh kalau ini memang bagiannya memang sama temanya seperti yang dijelaskan Pak Ghanis tadi mungkin maksud pengertian saya begini Bu kita melakukan kegiatan tesis bisa berdasarkan dari jurnal yang kita tayangkan publikasikan kemudian kelanjutannya tesis bukan Pak bukan jadi Bapak itu publikasi setelah proposal dapat data baru publikasi yang Bapak pakai itu misalkan publikasi sebelumnya itu hanya sebagai referensi jadi gini kan Bu artinya kita sebuah kegiatan tesis kita harus bukan setelah ambil data datanya iya datanya sudah ada setelah proposal Bapak setelah proposal disetujui oleh kami itu kalau mahasiswa mengajukan proposal itu ada dosen pemimbing ada dosen penelaah yang mengikuti dari proposal sampai hasil jadi kemungkinan berubah total tidak karena dosennya akan mengikuti terus tuh penelaahnya itu dosen pengujinya nanti dari proposal sampai kompre itu akan mengikuti terus judul beda itu biasa tidak apa-apa orang otan jadi babi itu masalah nanti bukan bagian itu iya oke jadi saya kira apa yang disampaikan beliau ini cukup bagus terkait dengan judul judul itu ya apa yang disampaikan beliau selamat menikmati Ya, jadi kalau ya ini S2, jadi jadi kita butuh latihan jadi kalau kalau S1-nya belum ditulis ya itu latihannya sekarang itu, kalau coba S1-nya coba ditulis, entah nanti masuk prosesi atau juna itu atau kalau sudah punya data apapun lah, karena sudah jadi penelitian ya itu, untuk latihan itu bagus jadi jangan kayak saya menunggu S3 baru bisa tulis Ya Masih, Pak kesempatan satu lagi mumpung ketemu dengan orang-orang hebat, mungkin kita banyak harus banyak belajar Satu lagi, Prof seperti dikatakan Pak Sandi karena kunjungan juga ke Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan atau Borneo adalah tempat objek yang sangat banyak untuk dilakukan kegiatan penelitian, karena sumber sumber daya hidupnya banyak di sana mungkin kelemahan kami, terutama saya sendiri, Prof saya memang kelemahannya susah untuk menulis mungkin adakah langkah-langkah awal bagaimana membangkitkan gairah kita supaya kami-kami ini lebih senang menulis, Mohon Prof Ya, jadi apa ya ini you are not alone kalau ini ya, Pak ini jangan, ya di UGM aja itu paling yang suka nulis itu enggak sampai 50% itu, Pak Pak Jadi, kalau untuk penelitian itu, ke lapangan itu oke, itu gabungan ke Papua dan sebagainya itu rajin, tapi giliran nulis enggak diberi viewer, ah ini nah, itu hampir semuanya, Pak jadi apa, sama aja jadi karena dulu, apa ya baru 10 tahun terakhir ini Pak Sandi yang di pemerintah gila-gilaan ini ya ya ini apa, ya ini insentif, ya ini apa ya jadi, jadi kalau cara UGM itu adalah pancingannya adalah dengan uang gitu, Pak ya ini mungkin hampir semua ini, Pak kalau K1, tembus sebagai first author atau corresponding dapat 30 juta tapi diusul sudah 60 juta kemarin, oh, wah ini oh iya, tapi tidak usulnya karena ini unu ya, Pak terus K2 dapat 25 K3, 15 K4, 10 kalau prosiding terindeks dapat 2,5 juta jadi jadi memakai ini apa uang itu ya, tapi apakah ini efektif? ya dan tidak ini, jadi ternyata ya kalau apa kalau ini pengalaman di apa kalau secara keseluruhan ya memang meningkat ya karena ada rangsangan tapi pemainnya cuma itu-itu wajah itu lho itu 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 jadi belum bisa apa men-trigger apa memberi daya ini apa ini apa mereka yang tadi yang apa menulis jadi jujur jadi jujur jadi jujur jujur akhirnya sekarang yang di UGM itu yang ditarget ya karena dosennya itu ya kayak apa mendorong mobil mogo itu ya sekarang ditarget malah mahasiswanya nah apa ada RTA rekening tugas akhir jadi mahasiswanya disuruh nulis sama dosennya dikasih uang nah itu apa jadi ya segala apa cara lah jadi apa mungkin Pak Sandi nanti ano ya Pak anak S2 disini nulis paper S1 nya dikasih sarung atau apa itu mungkin ya coba itu ya ya sepeda atau apa jadi ya jadi ya itu itu ada Pak itu cara artificial jadi apa dan sekarang memang masih dipancing pakai uang itu jadi ya mungkin kedepannya sudah nggak ada gitu-gituan lagi ya ibarat apa ya ibarat ya ibarat anak kecil disuruh puasa puasa beduk tak kasih permen nah apa terus puasa maghrib dikasih apa gitu apa tapi lama-lama kan enggak ya 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 sudah wajar ya jadi nanti artinya nanti di oke mungkin ya nggak dikasih uang lagi karena yang namanya perlu itu ya harus punya publikasi malah nggak punya publikasi ya aneh itu loh apa jadi mungkin seperti itu yang kedua itu yang pertama jadi yang kedua ini memang ya ini masalah passion itu Pak ya Pak Sandi ya ya ini susah ini jadi di UGM ini ya banyak staff yang tidak naik pangkat bertahun-tahun nah ini ya karena tadi balik lagi publish to Paris nggak nulis tadi ya apa eh ya datanya mungkin banyak bimbingannya banyak tapi kalau nggak ada hidayah ini ya apa ya nah ini itu ya wangsit itu dosen loh dosen kan harusnya mampu itu apa ya tapi ya itu lagi masalah passion kalau passion ini ini caranya gimana Pak Sandi ya kalau yang masalah passion ini ya nggak soalnya di dirangsang ya nggak mampan ini gimana itu kayak yang tombu hati itu loh Pak eh wangsing saleh kumpulono wangsit publikasi Kumpulono kan saya dobloknya publikasi terus ya jadi jadi kalau habitatnya bener ya ini apa ya jadi jadi cari temen yang suka nulis ya entah nulis apa harus nulis jurnal apa nulis apa blog nil hold apa mungkin dapat apa atmosfer yang itulah jadi soleh Kumpulono tadi bener itu jadi apa dan memang tugas prod ini memang dia bikin atmosfer agar seperti itu ya Pak Sandi ini juga ada usaha lah, kesana bikin workshop ke hotel dikasih makan ya ini ini malah lebih mahal lagi lebih mahal naik pesawat Pak Sandi paling di deket-deket sini aja kita paling di tahun pertama ya Pak ya setelah penerimaan mahasiswa baru itu biasanya ada workshop penulisan karya ilmiah nanti dikurung ya Pak ya dikurung dua hari lah itu dalam satu tahun itu berapa persen yang benar-benar sampai, ada datanya enggak Pak Sandi itu apa? kan summit saja, tapi yang benar-benar dunia itu sampai akses itu berapa persen dari sudah ada datanya atau belum? artinya kami pun masih struggling ini berjuang, jadi apa jadi Pak Juli tadi itu adalah tragedi nasional Pak kita sama-sama berjuang lah UGM kalipun ya tapi memang passion ya, passion itu menurut saya memang itu penentu utama ya Pak ya misalnya ini ada temennya Prof Gadis ini yang mengerikan menurut saya itu bahkan ketika naik haji aja di masa senggangnya itu bisa nulis paper di kisah itu ya Pak ya itu yang infect factor-nya itu lima atau enam itu pas istirahat haji di bandara nulis hidup itu ada itu Prof. Abdul Rahman di Farmasi itu itu sungguh gila itu itu passion kalau gitu tidur nulis Pak jadi mau tidur itu cari wangsit ngetik gitu kan terus habis itu tidur mungkin ngimpi juga jadi bangun tidur ngetik lagi gitu kan ya itu nyambung ya kita berusaha Pak jadi dari apapun lah ya Pak termasuk ini membawa ke sini itu pun banyak-banyak usaha kita ya Pak ya ternyata di UGM gua luar gak sepi